Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa na'udhubillahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudhillalah Wama yudhlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Iqraran bihi watauhida Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'ad ikhwani wa akhwati Jamaah Masjid Al-Purqan Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula para pemirsa terbiah sunnah dimana saja berada Alhamdulillah pada malam ini Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali Untuk melanjutkan penjelasan dosa-dosa yang membinasakan Yang dikarang oleh Al-Imam Seh Muhammad At-Tamimi rahimahullah Setelah kita tahu tentang noda-noda hati Seperti sombong, ujub, ria, sumah Dan yang lain-lainnya yang belum bisa saya jelaskan sekarang Karena kesalahan dalam membuka lembaran Sehingga sekarang yang akan kita jelaskan berkenaan dengan Hama-hama lisan Hama-hama lidah Atau dalam bahas Arabnya Bab-bab yang berkenaan dengan dosa-dosa yang membinasakan Yang diperbuat oleh lisan Makanya penulis rahimahullah disini Ada beberapa bab Dan kita artikan Di umumkan di pengumuman Jagalah lisan anda Waspada dari keburukan lidah yang tidak bertulang Jangan sampai kita sebagai penuntut ilmu secara khusus Dan juga secara umum kaum muslimin Tapi yang lebih khusus adalah para penuntut ilmu Meninggalkan menuntut ilmu Sibuknya dengan fitnah Sibuknya antum pengikut pulan mana Ustadz pulan atau pengikut mana Yang disibutkan adalah Hal yang demikian Yang seharusnya kita penuntut ilmu itu Sibuk Dengan ilmu Sibukkan diri kita dengan ilmu Tapi jangan sampai Disayangkan Lidah yang tidak bertulang ini Mencerca ustad kita Atau mencerca sebagian para penuntut ilmu Atau saudara kita sendiri Yang sedang, yang biasa duduk ngaji barengan Disebabkan apa? Lisan yang tidak bertulang Karena lisan kita ini Bisa membuat suatu hal Yang membuat kita beruntung, bahagia Manakala dia pakai untuk berdikir Dipakai untuk amar ma'ruf, nahi mungkar Dipakai untuk mendamaikan antara manusia Yang sedang bertengkar Tapi bisa jadi kecelakaan Manakala Lisan kita digunakan Untuk menggunjing Orang lain Untuk mengadu domba Ya Dan Kata-kata yang menyakitkan Saudara kita Yang menyakitkan saudara kita Yang tidak kita kira Ternyata Menyebabkan Tersungkurnya kita ke dalam api neraka Tersungkurnya kita ke dalam api neraka Tawadu Tidak sombong Jalannya tenang Wa idha khatobahumul jahilun Dan apabila Mengajak berbicara Kepada mereka Al jahilun Orang yang bodoh Dalam berbicara Jahal disini Bisa jadi tidak berilmu Jahal disini bisa jadi Tidak lembut Dan yang dimaksud disini Adalah tidak lembut Maka kita menghadapi Orang yang tidak lembut Dalam kata-kata Apakah kita disikapi Seperti Dia juga Kasar Ataukah bagaimana Sifat Hamba Allah Ar-Rahman Kalu Salama Mereka mengatakan Salama Tidak membalas mereka Dengan kasar kembali Bahkan meninggalkan Begitu saja Sambil mengatakan Salama Jadi berupaya Menyelamatkan dirinya Dari dosa Ya Tidak Membalasnya Dengan Ucapan yang Bodoh Tidak Tidak membalasnya Seperti Yang berbicara Kepadanya Dengan kata-kata Yang kasar Yang menyakitkan Yang tidak lembut Inilah sifat Hamba Allah Ar-Rahman Ya mudah-mudahan Kita termasuk Hamba Allah Ar-Rahman Yang bisa menjaga Kata-kata kita Jangan sampai Kita memiliki Akidah yang benar Tapi kata-katanya Kurang diperhatikan Kata-kata binatang Keluar dalam Ceramah Umpamanya Naudzubillahimindali Seharusnya Menjaga lisan Lisan Karena dengan Sebab lisan ini Suatu hal yang benar Itu dicelak Disebabkan lidah kita Yang tidak bertulang ini Ya Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat yang lain Berfirman Yang dibawakan oleh Penulis Rahimahullah Wa idha sami'u Al-lagwa A'radu'an Dan apabila mereka Mendengar Jadi Sifat orang yang beriman Sifat Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Yaitu Yang tawadu Di antara Sifat orang-orang Yang beriman Adalah apabila Mereka mendengar Al-lagwa Al-lagwa Itu adalah Perkara yang Sia-sia A'radu'an Mereka berpaling Darinya Surat Al-Qasos Ayat 55 Jadi Inilah sifat Orang-orang Yang beriman Jadi Orang yang beriman Kepada Al-Quran Inilah sifat Orang yang beriman Kepada Rasul Jadi apabila Mereka mendengar Perkara yang Lagun Yang sia-sia Berpaling Daripadanya Kenapa mereka Berpaling Dari perkara Yang sia-sia Karena mereka Tahu Bahwasannya Segala Yang diucapkan Itu akan Ditulis oleh Dua malaikat Malaikat Yang mencatat Jadi Segala yang Timbul ucapan Yang diucapkan Oleh kita itu Ada catatannya Baik atau buruknya Ada malaikat Yang mencatat Kebaikan Dan ada malaikat Pencatat Keburukan Itulah orang Yang beriman Karena menyadari Dan memahami Dan mempraktekan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terdapat Dalam surat Qab Ayat 18 Ma yalfidhu Min qawlin Illa Ladaihi Rokibun Atid Tidaklah Ucapan yang Dilafadkan Kecuali Disisinya Ada Rokib Dan ada Atid Jadi Ayat ini Memberikan Penjelasan Kepada Kita Bahwasannya Segala ucapan Yang timbul Itu akan Dicatat Akan Direkam Ucapan Yang baik Akan direkam Akan ditulis Oleh malaikat Hasanat Malaikat Kebaikan Yang pencatat Kebaikan Ucapan yang buruk Akan dicatat Oleh malaikat Pencatat Keburukan Jadi sekali lagi Orang yang beriman Ini sadar Bahwasannya Kita ini Sedang Diperhatikan Sedang Diperhatikan Maka sikapnya Hati-hati Tidak semrampangan Dalam berbicara Apalagi pada Zaman sekarang ini Direkam Sekarang ini Direkam Oleh Bisa jadi Bagi orang yang Mencintai Keburukan Disebarkan Rekaman-rekaman Kita itu Para pencerama Para ustad Atau Para penuntut ilmu Yang tidak kita sadari Direkam Terus Udah begitu Disebarkan Akhirnya terjadilah Percekcokan Antara Satu Muslim Dengan Muslim Yang lainnya Jadi kita Mesti waspada Kalau seandainya Kita takut Direkam Oleh manusia Ketika kita Sedang berbicara Ketika ngomongkan Orang lain Masa kita Tidak takut Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ma yalfidu Min qawlin Illa ladaihi Rokibun atid Tidak Tidak Perkataan Yang timbul Yang diucipkan Kecuali Di sisinya Ada Rokib Dan atid Dan juga Kenapa Orang yang Beriman itu Menjaga Lisannya Menjaga Keburukan Lisannya Karena mengamalkan Sebuah hadis Yang dibawakan Yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari sahabat Abu Hurairah Semoga Allah Meridui kepadanya Dan hadis Ini hadis marfu Man kana Yu'minu Billahi Wal yawmil Akhir Fal yakul Khairan Awli Yathmud Barang siapa Yang beriman Kepada Allah Dan beriman Kepada hari Akhir Fal yakul Hendaklah Dia berkata Khairan Yang baik Awliya Smut Atau Diam Dikeluarkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Inilah Orang yang Imannya Sempurna Maka Dia akan Berkata Perkataan Yang baik Kalau tidak bisa Berkata yang baik Dia akan Diam Jadi orang Yang imannya Sempurna Tidak berbicara Kecuali Kebaikan Jadi ketika Diam Berbicara Berpikir dulu Apa yang dia inginkan Untuk dibicarakan Apabila Pembicaraannya Baik Maka dia berbicara Dan jika Ketika Mau berbicara Dipikirkan dulu Dan keinginan Pembicaraannya itu Ternyata keburukan Sakat Diam Kenapa Karena kalimah Yang diucapkan Yang timbul Dari kita itu Bisa menyebabkan Keselamatan Bagi kita Bisa juga Menyebabkan Kecelakaan Bagi kita Maka Tidak ada Sesuatu Yang paling Berhak Untuk Dipenjara Yang ditahan Lama Ditahan Daripada Lidah kita Lisan kita Maka Diam Itu adalah Keselamatan Diam Itu adalah Keselamatan Berapa banyak orang Yang sering Ngomong Bicara Tersungkurkan Kedalam Api neraka Begitu pula Bahwasannya Orang yang banyak Berbicara Dan Pembicaraannya Bukan Pembicaraan Mengingat Allah Jalla Jalalu Membuat Hatinya itu Kasar Membuat Hatinya itu Keras Dan Sejauh-jauhnya Hati Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Hati yang Kasar Hati yang Keras Karena Banyak Berbicara Tanpa Mengingat Allah Jalla Jalaluh Ngomong aja Tanpa Dipikirkan Sedangkan Orang yang Beriman itu Berpikir Kalau mau Berbicara Kalau Baik Dia Bicara Kalau Buruk Yang dipikirkan Yang ingin Dipicarakannya Tidak jadi Untuk Berbicara Begitulah Orang yang Imannya Sempurna Begitu Pula Hadis Yang Memberikan Penjelasan Kepada Kita Agar Kita Lebih Menjaga Keburukan Lisan Kita Berdasarkan Apa yang Dikeluarkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dari Sahal Bin Sa'ad Semoga Allah Meribdai Kepada Keduanya Dan Hadis Ini Adalah Hadis Marfu Barang Barang siapa Yang menjaga Barang siapa Yang menjaga Yang menahan Apa Mabainalah Yaihi Antara Dua 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 Dibirnya Bibir atas Dan bibir Bawah Menjaga Antara Dua Bibirnya Berarti Lisan Menjaga Lisan Dan Yang menjaga Antara Dua Kakinya Berarti Yang dimaksud Adalah Kemaluan Ya Kemaluan Adman Lahul Jannah Jaminan Baginya Adalah Surga Inilah Sifat Orang Yang beriman Yang selalu Menjaga Antara Dua Bibirnya Dan Yang menjaga Dua Antara Dua Kakinya Itu Kemaluan Makanya Sungguh Beruntung Orang-orang Yang beriman Sungguh Beruntung Orang-orang Yang beriman Di antaranya Apa Orang-orang Yang menjaga Kemaluan Mereka Kecuali Kepada Istri Mereka Inilah Sifat Orang Yang beriman Maka Barang Siapa Di dalam Hadis Ini Memberikan Penjelasan Kepada Kita Barang Siapa Yang menjaga Lisannya Dan Kemaluannya Kecuali Apa Yang dihalalkan Oleh Allah Kepadanya Siapa Yang Belum Punya Yang halal Segera Nikah Sayang Keburu Tua Ya Mana yang Masih Mau Mau Nambah Lagi Sayang Halal Bernimat Dengan Yang halal Itu Beruntung Orang yang Bahagia Itu adalah Yang bermiknat Dengan Yang halal Ya Ya Kecuali Apa Yang dihalalkan Oleh Allah Kepadanya Dhamana Lahu Rasul Al-Janan Jaminan Rasul Bagi dia Itu adalah Surga Tapi Barang Siapa Yang Tidak Menjaga Lisan Dan Kemaluannya Diansam Dari Api Neraka Dalam Hadis Yang Lain Yang Memberikan Penjelasan Kepada Kita Agar Kita Waspada Dari Keburukan Lisan Dari Dari Sahabat Sufyan Bin Abdullah Semoga Allah Meridui Kepadanya Dia Berkata Kultu Aku Bertanya Ya Rasulallah Wahai Rasulullah Jadi Sufyan Bin Abdullah Itulah Seorang Sahabat Sahabat Yang Berdama Sufyan Bin Abdullah As-Sakopi Bertanya Kepada Rasulullah Tentang Sesuatu Yang Paling Ditakutkan Oleh Rasulullah Apa yang Paling Banyak Ditakutkan Olehmu Kepadaku Wahai Rasulullah Maka Jawaban Rasulullah S.A.W. Nabi S.A.W. Memegang Lisannya Itu yang Dipegang Oleh Rasulullah S.A.W. Adalah Lisannya Jadi dengan Praktek Dipegang Lisannya Dengan Perbuatan Nabi S.A.W. Kemudian Perkataan Nabi S.A.W. Jadi Lebih 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 Ditekankan Ini Sebagai Penekanan Pentingnya Kita Atau Bahayanya Lisan Bahayanya Lisan Rasulullah Mengatakan Kufa Alaika Hada Jaga Setelah Dipegang Jaga Ini Olehmu Jaga Ini Olehmu Karena Lisan Sesuatu Yang Sangat Berbahaya Bagi Manusia Waspada Waspada Dari Lisan Anda Karena Lisan Ini Merupakan Senjata Bisa Membunuh Anda Dan Bisa Musuh Anda Yang Dibunuh Oleh karena Itu Hendaklah Kita Untuk Menjaga Menjaga Lidah Seperti Kita Menjaga Senjata Agar Senjata Tidak Tidak Jadi Membahayakan Kita Karena Kalau Seandainya Sendajah Yang Kita Miliki Tidak Diamankan Bisa Jadi Mencelakakan Kita Begitu Pula Lisan Kita Kalau Seandainya Kita Tidak Menjaganya Tidak Menahannya Bisa Membinasakan Anda Lisan Anda Itu Sebagaimana Senjata Yang Bisa Membinasakan Pemilik Senjata Kalau Tidak Dijaga Tidak Diamankan Ya Oleh karena Itu dalam Sebuah Sa'ir Ihfad Lisan Ke Ayuhal Insan Jadi Jagalah Lisa Anda Wahai Manusia Jadi Berapa Banyak Dijelaskan Oleh Sehsoleh Faujan Yang Sangat Disayangkan Sekali Kebanyakan Manusia Pada Hari Ini Tidak Ada Keinginan Bagi Mereka Itu Kecuali Kilawakola Dikatakan Dan Mengatakan Senangnya Itu Cari Kabar Berita Gimana Kabar Sipulan Gimana Menurut Ustadz Sipulan Kilawakola Jadi Kesibukan Manusia Itu Seperti Ini Apa Istilahnya Cari Cari Impo Orang Orang Lain Apa Kepok Gibah Tidak ada Keinginan Yang diperbanyak Kecuali Gibah Menggunjing Mengadu Domba Menjarah Orang Lain Jarah Dijarah Orang Lain Ada penuntut Ilmu Dijarah Lagi Dibanting Dijarah Itu Menjarah Orang Lain Ternyata Yang lebih Khusus Yang melakukan Hal ini Ternyata Terjadi Di kalangan Para penuntut Ilmu Meninggalkan Kesibukannya Untuk Menuntut Ilmu Tapi Alhamdulillah Orang Bandungnya Baik-baik Insyaallah Wajahnya Juga Pada Berseri-seri Alhamdulillah Meninggalkan Menuntut Ilmu Tapi Keinginan Terbesarnya Itu Apa yang Yang Anda Ketahui Tentang Sipulan Bagaimana Sipulan Itu Itu Itulah Yang dimaksud Ilmu Itu Yang dimaksud Ilmu Bukannya Kalau Lihat Kalau Para sahabat Ketika Mendengar Ada Sahabat Lain Itu Mendapatkan Ilmu Dikejar Ilmu Hadis Takut Mati Takut Meninggal Belum Mendapatkan Hadis Dari Yang Yang Telah Didengar Oleh Sahabat Nabi Yang Hadir Pada Waktu Itu Harusnya Kan Begitu Tapi Ternyata Sekarang Itu Kepok Jadi Bahasa Tau Sekarang Kepok Saya Tau Kepok Itu Apa Apakah Yang Mengagumkan Apakah Anda Kagum Dengan Dia Itu Antum Itu Pengikut Siapa Siapa Di tes Kamu itu Ikut Ustad Ini Ikut Ustad Mana Saya Pengikut Ini Ketika Ini Langsung Ini Berpaling Ini Ini Tidak Selayaknya Bagi Kita Sebagai Seorang Muslim Terupama Lebih Khusus Lagi Para Penuntut Ilmu Bahkan Yang Ada Mesti Merasa Diawasi Oleh Allah Dalam Ilmunya Ilmu Yang Setelah Diketahui Dan Juga Untuk Menjaga Lisannya Dan Janganlah Ikut-ikutan Bersama Manusia Ketika Manusia Baik Ikut Baik Ketika Manusia Buruk Ikut Buruk Jangan Jadi Taklit Buta Ikut-ikutan Kita Itu Dasarnya Dalil Kalau Ini Dalil Berarti Tidak Usah Karena Manusia Itu Tidak Lepas Dari Perbuatan Salah Betul Tidak Lepas Dari Perbuatan Salah Siapapun Orangnya Makanya Sifat Orang Yang Beriman Apabila Mendengar Ucapan Yang Bodoh Yang Bodoh Itu Yang Berbuat Maksiat Berpaling Darinya Tidak Tidak Dinikmati Dan apabila kau Melihat Ada orang yang Yahudun Mendalami Yang Mengelok-elok Ayat-ayat Allah Ini Tapi Bukan Bukan Ini Maksudnya Yang jelas Apabila Ada orang Yang berbicara Dalam Kemaksiatan Dalam Kebodohan Bisa Bisa Jadi Seseorang Itu Lupa Pada Waktu Itu Maka Kita Tidak Boleh Menikmatinya Ada Kesadaran Di Dalam Diri Kita Untuk Membencinya Tidak Relak Dengan Kebodohan Yang ada Yang Diucapkan Oleh Saudara Kita Itu Sifat Orang Yang Beriman Apabila Mendengar Ucapan Yang Bodoh Dia Berpaling Darinya Jadi Jika Kita Semuanya Saya Sendiri Menginginkan Keselamatan Untuk Diri Kita Apa Yang Perlu Kita Perbuat Sibukkanlah Dengan Ilmu Jagalah Lisan Kita Karena Zaman Sekarang Ini Adalah Zaman Fitnah Zaman Sekarang Ini Adalah Zaman Fitnah Datang Fitnah Itu Atas Nama Agama Atas Nama Ilmu Atas Nama Ulama Begitu Waspada Waspada Karena Zaman Sekarang Ini Adalah Zaman Subhat Jadi Hilangnya Subhat Itu Dengan Kita Sibuk Dengan Ilmu Bersemangat Untuk Taat Kepada Allah Jangan Mencari-cari Kesalahan Orang Lain Kita Juga Banyak Kesalahannya Sudah Tahu Kesalahan Orang Lain Disebarkan Mana Pengamalan Kita Dengan Hadis Rasulullah Man Satara Muslim Man Satara Allahu Fid Dunya Wal Akhirah Barang Siapa Yang Menutup Ayib Seorang Muslim Allah Akan Tutup Ayib Di Dunia Dan Di Akhirat Bukan Senang Tadkala Ada Orang Yang Tergelincir Karena Manusia Tidak Lepas Dari Perbuatan Dosa Setiap Anak Adam Itu Pasti Berbuat Salah Dan Sebaik-baiknya Kesalahan Itu Adalah Bertawab Ikhwani Di antara Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Bahwasannya Kenapa Kita Mesti Menjaga Lisan Dari Keburukan Lisan Maksudnya Bukan Berarti Kita Diam Terus Masa Kita Ketika Ada Istri Kita Masuk Ketika Kita Sudah Di kamar Tidak 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 Bercengkarama Dengan Istri Kita Bukan Itu Harus Banyak Bicara Jangan Jangan Pak Betem Betem Diam Itu Tidak Menyenangkan Jadi Jadi Kalau Dengan Istri Beda Lagi Bicara Tapi Jaga Jadi Yang Bagaimana Yang romantis Romantis Gombal Gombalan Masalah Kalau Masalah Itu Dengan Istri Kita Ya Tapi Yang perlu Diingat Itu Maksudnya Keburukan Dalam Berbicara Yang Membuat Kita Celaka Itu Yang Harus Ditahan Bukan Kita Jadi Pendiam Terus Jamedun Terus Bukan Itu Yang Dimaksud Ditahan Itu Adalah Keburukan Lisan Yang Menyebabkan Kita Itu Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Sebuah Hadis Yang Sahih Dari Muad Bin Jabal Semoga Allah Meridui Kepadanya Kultu Aku Berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kami Akan Disiksa Dengan Apa Yang Kami Ucapkan Itu Pertanyaan Muad Bin Jabal Masa Kita Akan Disiksa Dengan Apa Yang Kita Ucapkan Rasulullah Menjawab Sakilat Sakilat Ummaka Sakilat Ka Ummaka Jadi Ucapan Ini Hadisnya Adalah Hadis Yang Panjang Jadi Ketika Di Tengah Perjalanan Muad Bersama Nabi Sallallahu Sallam Muad Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Sallam Tentang Sesuatu Yang Menyebabkan Masuk Surga Dan Menjauhkan Dari Api Neraka Nabi Sallallahu Sallam Menjelaskannya Dan Mengkabarkannya Tentang Pintu Pintu Kebaikan Lalu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bertanya Kepada Muad Bin Jabal Penginkah Aku Beritahukan Kepada Kamu Kunci Semua Itu Biar Masuk Surga Dan Menjauhkan Dari Api Neraka Rasulullah Sallallahu Sallallahu Mua Menjawab Balak Betul Kemudian Rasulullah Sallallahu Menjawab Kuffa Alaika Hatha Jaga Lisan Lalu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Berkata Ini Tadi Wainna Lamu Akhuduna Bimana Takallam Bihi Semuanya Kami Akan Disiksa Dengan Apa Yang Kami Ucapkan Kemudian Muad Bin Jabal Merasa Kaget Eh Bukan Maksudnya Itu Muad Bin Jabal Merasa Kaget Bahwasannya Kok Dengan Lisan Itu Bisa Bisa Begitu Bahayanya Ya Rasulullah Apakah Kami Akan Disiksa Dengan Apa Yang Kami Ucapkan Rasulullah Menjawab Tapi Bukan Berarti Yang Dimaksud Disitu Bukan Pada Hakikatnya Tapi Kaget Dengan Kelalean Dengan Perkara Ini Bahwasannya Lisan Itu Bisa Mencelakakan Rasulullah Agak Kaget Kok Gak Tahu Kaget Dengan Kelalean Bahwasannya Lisan Itu Yang Bisa Menyungkurkan Kedalam Api Neraka Begitu Aja Bukan Berarti Menduk Akan Kecelakaan Kepada Ibu Bukan Itu Yang Dimaksud Tapi Kekagetan Dari Kelalean Akan Perkarai Lisan Sak Sakilat Selak Ibu Mu'ahe Mu'ad Tidaklah Manusia Itu Disungkurkan Kedalam Api Neraka Wajah Mereka Atau Hidung Mereka Kecuali Karena Hasil Lidah Mereka Makanya Ini Diantara Dalil-Dalil Yang Mudah-mudahan Setelah Kita Mendengarkan Hadis Ayat Hadis Tambah Kita Jadi Menangis Akan Kesalahan Kita Dan Tambah Banyak Menjaga Lisan Kita Kalau Kita Banyak Bikir Kepada Allah Yang Melembutkan Hati Tapi Kalau Kita Banyak Mengomongkan Orang Lain Bakin Keras Hati Kita Ya Kemudian Ikhwafillah Jadi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Memberikan Penjelasan Kepada Kita Di dalam Hadis Yang Lain Bahwasannya Bahwasannya Dengan Sebab Lisan Kita Dengan Sebab Lisan Kita Ya Dosa-dosa Orang Lain Dosa-dosa Dipindahkan Kepada Kita Kan Disebab Lisan Kita Karena Kita Suka Kumongkan Orang Lain Ketika Kebaikan Kita Itu Sudah Hilang Akhirnya Keburukan Orang Lain Ditimpakan Kepada Kita Baru Kita Itu Masukkan Kedalam Api Neraka Ini Bahaya Nyalisan Jadi Kebaikannya Itu Diambil Oleh Yang Lain Makanya Kita Gak Usah Gak Usah Kepok Pengen Tau Suka Diomongin Orang Lain Mau Diomongin Orang Lain Juga Bahagia Alhamdulillah Jadi Dosa-dosa Kita Dikurangi Jadi Gak Usah Dibalas Lagi Dengan Diomongkan Oleh Orang Lain Kan Jadi Pahala Kan Bagi Kita Betul Nggak Silahkan Aja Nanti Jadi Muplis Barangkali Jadi Bangkrut Nanti Itu Bangkrut Nanti Pada hari Kiamat Disangka Sudah Banyak Kebaikannya Ternyata Karena Kebiasaannya Mencenca Orang Ngomongin Orang Aduh Sayang Apakah Ngomongin Orang Itu Dengan Mata Tentu Dengan Lidah Yang Tidak Bertulang Ini Kemana Perginya Perginya Itu Kepada Musuh Kita Kepada Lawan Kita Yang Selalu Kita Omongin Ternyata Kepada Orang Yang Kau Gibah Kalau Seandainya Perginya Itu Kepada Kedua Orang Tua Kita Kepada Yang Kita Cintai Alhamdulillah Itu Lebih Ringan Ini Emang Enggak Kepada Musuh Kita Kepada Lawan Kita Yang Kita Omongin Oleh Karena Itu Sudah Disini Hendak Kita Menjaga Amal Soleh Kita Jadi Apabila Kita Sudah Beramal Soleh Jagalah Amal Soleh Kita Itu Jangan Sampai Menjadi Hilang Dengan Sebab Lidah Kita Allah Berfirman Wahai Orang Orang Yang Beriman Hendak Kalian Taat Kepada Allah Hendak Kalian Taat Kepada Rasul Jangan Kalian Membatalkan Amalan Kalian Apabila Anda Beramal Dengan Amalan Soleh Jagalah Amalan Itu Lebih Ketat Daripada Penjagaan Kita Kepada Dirham Kepada Uang Jika Kita Punya Uang Khawatir Dicuri Hilang Maka Amalan Anda Lebih Utama Untuk Dijaga Perlu Ada Penjagaan Yang Lebih Ketat Lagi Oleh Karena itu Penulis Rahimahullah Membawakan Sebuah Hadis Dari Abu Sa'id Hadis Ini Keluarkan Oleh Imam Tirmidi Dari Abu Sa'id Hadis Ini Adis Mar'u Iza Asbaha Ibnu Adam Jadi Apabila Di Waktu Pagi Ibnu Adam Sesungguhnya Anggota Tubuh Semuanya Tukafiru Tukafiru Ditafsirkan Dijelaskan Di bawah Tudil Watahda Tunduk Jadi Tunduk 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 kemana Tunduk Kelisan Semuanya Bahkan Sesungguhnya A'da Anggota Tubuh Seluruhnya Itu Tukafiru Lisan Akan Tunduk Kepada Lisan Jadi Seperti Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Masalah Hati Sebagai Raja Begitu Pula Lisan Ibarat Raja Juga Jadi Anggota Badan Itu Mengikuti Mengikuti Lisan Seperti Seluruh Anggota Badan Kita Mengikuti Mengikuti Hati Jika Baik Hati Tunduk Hati Maka Akan Anggota Badannya Pun Akan Akan Baik Jadi Disini Dikatakan Litakul Jadi Sekali lagi Bahwasannya Semua Anggota Tubuh Itu Akan Tunduk Kepada Lisan Karena Lisan Itu Sebagai Rajanya Lisan Itu Sebagai Rajanya Dan Anggota Badan Itu Akan Berkata Kepada Lisan 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 Jagalah Takutlah Kepada Allah Takutlah Kepada Allah Fina Kepada Kami Kanak Anda Itu Lisan Kalau Baik Lisan Akan Jadi Baik Juga Anggota Badan Maka Jagalah Kami Kata Anggota Badan Setiap Subuh Itu Seperti Itu Jagalah Kami Kata Anggota Badan Kepada Lisan Kami Itu Tergantung Kamu Jika Lisan Itu Istiqamah Kami Pun Akan Istiqamah Dan Jika Lisan Itu Bengkok Maka Anggota Tubuh Kami Pun Akan Bengkok Ini Ucapan Dari Siapa Dari Rasulullah Yang Tidak Keluar Dari Wahyu Bukan Dari Hawa Napsu Dan Ikhwafillah Nanti Harus Kita Ingat Bahwasannya Pada Hari Kiamat Itu Semua Anggota Badan Kita Itulah Yang Berbicara Dan Pembicaraannya Itu Akan Didengar Ini Ingat Lisan Diam Tapi Anggota Tubuh Kita Yang Berbicara Sebagai Saksi Dengan Apa Kelakuan Yang Kita Lakukan Dalam Surat Yasin Ayat 65 Allah Subhanah Wata'ala Berfirman Pada hari ini Yaitu hari Kiamat Kami Tutup Mulut Mereka Lisan Mereka Tidak Bisa Berbicara Yang Berbicara Itu Tangan Mereka Yang Akan Berbicara Kepada Kepada Kami Itu Adalah Tangan Tangan Mereka Yang Akan Menjadi Saksi Itu Kaki Kaki Mereka Dengan Apa Yang Mereka Perbuat Jadi Yang Dibawakan Dibawakan Oleh Penulis Rahimahullah Betul 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 Dia Itu Berbicara Bil Kalimah Dengan Ucapan Dengan Kalimat Bil Kalimati Dengan Dengan Kalimat Dengan Yang Tidak Nampak Padanya Disangkanya Itu Suatu Perkara Yang Remeh Tapi Ternyata Membuat Tergelincir Dengan Kalimat Itu Kedalam Api Neraka Abada Mimma Bainal Masriki Yang Lebih Jauh Ketergelincirannya Itu Membuat Jauhnya Dia Itu Tersungkur Kedalam Api Neraka Mimma Bainal Masriki Wal Magrib Di antara Timur Dan Barat Tapi Disangkanya Suatu Hal Yang Remeh Tapi Ternyata Bukan Perkara Yang Yang Remeh Bahkan Menjadikan Murka Allah Subhanahu Wata'ala Dan Murka Allah Subhanahu Wata'ala Itu Bukan Hanya Di Dunia Saja Sampai Hari Kiamat Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Hadis Ini Mewanti Wanti Dari Bahayanya Ucapan Artinya Bahasanya Ucapan Yang Tidak Ada Padanya Kebaikan Maka Diam Itu Lebih Utama Baginya Daripada Berbicara Begitu Pula Dalam Hadis Yang Lain Yang Dibawakan Oleh Imam Ter Tirmidhi Dan Disohihkan Oleh Imam Tirmidhi An Bilal Bin Haris Dari Bilal Bin Haris Radiyallahu An Huma Semoga Allah Meridui Pada Keduanya Marfu An Hadis Ini Adis Marfu Gimana Terus Terus Masih Ya Udah Dulu Aja Ya InsyaAllah Nanti Dilanjutkan Lagi Hadis Masih Ini Bismillah Assalamuala Bisa 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 Seseorang Itu Berbicara Tanpa Dia Sadari Membuat Tergelincir Atau Menjatuhkannya Kedalam Api Neraka Sejauh Yang Menjauhkan Dirinya Atau Sejauh Antara Langit Dan Bumi Sejauh Antara Timur Dan Barat Maksudnya Kemudian Di dalam Hadis Yang Lain Yang Dibawakan Oleh Imam Tirmidi Direwatkan Oleh Imam Tirmidi Dan Disahkan Oleh Imam Tirmidi An Bilal Bin Haris Radiyallahu Anhu Dari Bilal Bin Haris Semoga Allah Meridai Kepada Keduanya Hadis Ini Adis Marpu In Narujula Sesungguhnya Seseorang La Yata Kallamu Betul Betul Dia Itu Berbicara Bil Kalimati Dengan Sebuah Kalimat Min Ridwanillah Yang Merupakan Keriduan Allah Maka Nayadunu Antablu Goma Balagot Yang Dia Tidak Kira Akan Sampai Apa Yang Sampai Dengan Kalimat Itu Ya Yaktubullahu Lahu Biha Ridwanahu Allah Tulis Untuknya Dengan Sebab Kalimat Yang Tidak Dia Kira Itu Mendapatkan Keriduan Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Dia Bertemu Allah Ya Ada Jadi Ini Yang Subhanallah Seperti Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kata-kata Yang Menyenangkan Dengan Sebuah Ucapan Yang Kita Ucupkan Orang Mendapatkan Hidayah Padahal Kita Tidak Mengira Bahwasannya Itu Suatu Hal Yang Tidak Ketahui Ternyata Itu Merupakan Keriduan Allah Yang Keriduan Itu Membuat Kita Masuk Surga Dengan Sebab Ucapan Ini Kalau Yang Seperti Ini Baik Yang Sepertinya Ucapan Yang Baik Dan Seharusnya Kita Menggalakkan Untuk Banyak Bicara Yang Baik Baik Ya Kata-kata Yang Menyenangkan Itu Sodakoh Kepada Sokoh Saudara Kita Secara Muslim Kita Berkata Kata Yang Baik Yang Lembut Menyenangkan Hati Orang Lain Ramah Membuat Bahagia Orang Itu Sodakoh Yang Tidak Kira Ternyata Itu Membuat Kita Mendapatkan Keriduan Allah Apalagi Kepada Teman Hidup Kita Siapa Teman Hidup Kita Istri Kita Istri Kita Kalau Seandainya Kepada Orang Lain Itu Sodakoh Apalagi Kepada Istri Kita Kata-kata Yang Manis Yang Indah Yang Membuat Senang Istri Kita Jadi Seorang Itu Betul-betul Dia Berbicara Dengan Usapan Dari Keriduan Allah Yang Tidak Dikira Ternyata Bisa Menyampaikan Dicatat Oleh Allah Dengan Yang Tidak Dia Kira Itu Mendapatkan Keriduan Allah Sampai Hari Dimana Dia Bertemu Allah Terima Tidak Merupakan 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 Murka Allah Kalimat Yang Membuat Allah Murka Dia Tidak Mengira Bahasa Itu Merupakan Yang Dimurkai Oleh Allah Dia Tidak Kira Dikiranya Ringan Aja Biasa Biasa Ternyata Allah Catat Bagi Dia Dengan Sebab Kalimat Yang Membuat Murka Allah Sampai Bertemu Allah Sampai Bertemu Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Hadis Ini Berkenaan Dengan Ada Kata Yang Baik Ada Kata Yang Buruh Dan Perlu Kita Ketahui Bahwasannya Ucapan Yang Baik Itulah Yang Akan Mengangkat Amalan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Di Dalam Hadis Ini Bahwasannya Kalimat Yang Baik Itu Akan Dicatat Oleh Allah Akan Dicatat Oleh Allah Ya Allah Meridui Orang Yang Berkata Baik Sampai Pada Hari Kiamat Dan Hadis Ini Juga Memberikan Menjelaskan Kalimat Buruk Itu Akan Dicatat Oleh Allah Dan Akan Dimurkai Oleh Allah Orang Yang Mengatakan Kata-kata Yang Buruk Itu Akan Dimurkai Oleh Allah Sampai Hari Kiamat Dan Perlu Kalimat Kalimat Baik Akan Mengangkat Derajat Seorang Hamba Kalimat Yang Buruk Akan Mengsungkurkan Seorang Hamba Ke Dalam Api Neraka Lebih Jauh Daripada Antara Timur Dan Barat Jadi Hadis Ini Masih Berkenaan Waspada Dari Ucapan Waspada Jagalah Lisan Anda Dalam Hadis Yang Lain Yang Dibawakan Yang Dikeluarkan Oleh Umam Muslim An Junda Bin Abdillah Dari Junda Bin Abdillah Semoga Allah Meridui Padanya Disini Adalah Hadis Marpu An Narajulan Bawasanya Ada Seseorang Kola Dia Berkata Wallah Jami Allah La Yagfirullah Lipunan Allah Tidak Akan Mengampuni Sipulan Ini Berlebih Lebihan Jadi Ceritanya Bahwasanya Hadis ini Hadisnya Panjang Yang dibawa Dari Hadis Abu Hurairah Bahwasanya Dalam Riwayat Yang lain Bahwasanya Ada Dua orang Laki-laki Dari Kalangan Bani Israel Yang Dua-duanya Itu Saling Bersaudara Salah Satu Dari Keduanya Itu Pendosa Dan Yang Lain Itu Sungguh Sungguh Di Dalam Beribadah Dia Selalu Terus Bersungguh Sungguh Beribadah Dan Dia Melihat Temannya Yang Lain Di Atas Dosa Selalu Melakukan Dosa Lalu Yang Sungguh Sungguh Tersebut Dalam Beribadah Berkata Jangan Maksiat Terus Jangan Jangan Maksiat Terus Tinggalkan Dosa Terus Dia Mendapat Suatu Hari Dia Melakukan Dosa Lagi Dinasehati Lagi Jangan Berbuat Dosa Tapi Si pendosa Temannya Si pendosa Itu Mungkin Apa Namanya Bosan Mungkin Bosan Terus Ditegur Terus Akhirnya Mengatakan Hal ini Biarkan Aku Dengan Robku Ketika Dinasehati Malah Begitu Biarkan Aku Bersama Robku Biarin Jangan Ikut Urusan Saya Begitulah Bahasa Kasarnya Apakah Kau Diutus Sebagai Pengawas Kepada Diriku Jangan Sampai Kita Tertekan Dalam Berbuat Tertekan Dengan Ustad Tertentu Kita Itu Betul Bebas Berbuat Hanya Merasa Diawasi Oleh Allah Merasa Diawasi Oleh Allah Itulah Tingkatan Isan Yang Paling Tinggi Al-Ihsan Anda Beribadah Kepada Allah Anda Melihat Allah Jika Anda Tidak Melihat Allah Mengawisi Anda Jangan Merasa Diawasi Oleh Manusia Itulah Ikhlas Orang Ikhlas Itu Melupakan Penglihatan Orang Lain Jadi Sekali Lagi Lihat Saking Keselnya Lihat Dosa 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 Biarkan Aku Dengan Robku Apakah Engkau Itu Diutus Untuk Mengawasi Teru Aku Mengawasi Aku Terus Akhirnya Temannya Ini Marah Marahnya Ini Ini Hadis Wallah La Yagfirullahu Laka Demi Allah Ini Berlebih Lebihan Kalimat Yang Berlebih Demi Allah Padahal Ini Orang Ahli Ibadah Demi Allah Allah Tidak Akan Mengampuni Kamu Allah Tidak Akan Memasukkan Kamu Ke Surga Ruh Keduanya Dicaput Berkumpul Keduanya Di Sisi Rabbul Alamin Maka Allah Berkata Kepada Yang Sungguh Sungguh Dalam Beribadah Aku Tak Apakah Lebih Tau Daripada Aku Gitu Jadi Marah Malah Allah Marah Kepada Dia Gak Tau Kan Akhir Kehidupan Pendosa Itu Bisa Jadi Anda Lebih Tau Daripada Aku Kata Allah Wahai Ahli Ibadah Kemudian Allah Berkata Kepada Pendosa Pergilah Engkau Kesurga Dengan Kasih Sayangku Lalu Allah Berkata Kepada Yang Dengan Sebab Ucapan Yang Tidak Dia Sadari Karena Marah Ini Kadang Terjadi Kadang Terjadi Saking Jengkelnya Kepada Murid Misalnya Gitu Murid Akhirnya Oh Marahnya Itu Enggak Muncak Muncak Gitu Tapi Ternyata Itu Bisa Menyemburkan Kedalam Api neraka Padahal Dia Adalah Orang Baik Ahli Ibadah Bisa Jadi Gitu Tapi Karena Muncak Muncaknya Bisa Bukan Dia Masuk Kedalam Api Neraka Makanya Allah Mengatakan Kepada Yang Lain Yang Mengatakan Kamu Tidak Diampuni Dosa Kamu Itu Kan Berlebihan Idhab Pergilah Kamu Kedalam Api Neraka Bahaya Bisan Ini Bahaya Makanya Disini Allah Tabaraka Wata'ala Berfirman Pakalallahu Azzawazal Allah Azzawazal Berfirman Mandalladi Yata'ala Alaya Anla Agfiro Lipulan Siapa Orang Yang Melebihi Melebihi Aku Rosok Tau Daripadaku Bahwasannya Aku Tidak Akan Mengampuni Sipulan Ini Kod Gofirtulahu Aku Betul Betul Telah Mengampuni Dosanya Wa Ahbatu Amalak Amalan Anda Dihapus Yang Ahli Ibadah Itu Dihapus Amalannya Jadi Penghuni Neraka Jagalah Lisan Anda Jangan Sampai Kita Ikhwani Merasa Diri Kita Orang Baik Merasa Diri Kita Orang Ahli Ngaji Lalu Meremehkan Kepada Orang Lain Menyangka Orang Lain Yang Para Pendosa Itu Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Tadi Penyebab Amalan Kita Dihapus Kenapa Lian Nah Karena Laki Laki Ini Telah Membuat Memutus Asakan Dari Rahmat Allah Membuat Memutuskan Orang Lain Dari Harapan Kepada Allah Subhanahu Watt Berarti Yang Seperti Ini Buruk Adabnya Bersama Allah Dengan Perkataan Dia Tersebut Dengan Perkataan Dia Tersebut Adabnya Kurang Baik Bersama Allah Kemudian Kemudian Diriwayatkan Bahwasannya Yang Berkata Tersebut Yang Merasa Tinggi Dan Berlebih-lebihan Dalam Kata-kata Bahwasannya Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Sipulan Bahwasannya Yang Mengatakan Tersebut Adalah Laki-laki Ahli Ibadah Berkata Abu Hurairah Takallama Bikalimatin Ahli Ibadah Ini Berbicara Dengan Satu Ucapan Membinasakan Dunyanya Dan Akhiratnya Itu Hanya Satu Ucapan Bagaimana Orang Yang Sering Berbicara Ini Satu Ucapan Membuat Celaka Dunia Dan Akhiratnya Bagaimana Dengan Orang Yang Sering Ngomong Maka Oleh karena Itu Kita Sebagai Orang Muslim Terutama Penuntut Ilmu Untuk Memperhatikan Hal Ini Karena Banyak Manusia Yang Sudah Beramal Soleh Akan Tetapi Meremehkan Lisannya Meremehkan Lisannya Berbicara Dengan Suatu Perkara Yang Tidak Didi Oleh Allah Somsenya Dalam Ngomong Seolah Dia Itu Jeger 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 Bukan Jeger Jeger Kelihatan Somsenya Dalam Bicaranya Dan Seperti itu Sifat Hamba Allah Tawadu Dalam Kata-katanya Juga Mempesona Tidak 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 Yang Seperti Ini Perlu Dibuang Terutama Bagi Para Ustadz Para Penuntut Ilmu Para Penuntut Ilmu Ya Karena Bisa Jadi Dengan Sebab Merasa Tinggi Meremehkan Orang Lain Amalan Solehnya Itu Terhapus Tidak Ada Yang Dapatkan Nanti Pada Hari Kiamat Oleh Karena Itu Jaga Amalan Kita Jaga Amalan Kita Jangan Terlalu Banyak Ketawa Ya Karena Banyak Ketawa Itu Membuat Mati Hati Jadi Banyak Terbahak Bahak Jaga Karena Orang Yang Selalu Banyak Terbahak Bahak Terberarti Kan Sering Ngobrol Ngomong Gak Ada Waktunya Itu Banyak Ngobrol Ketawa Ketawa Yang Seperti Ini Rugi Bikin Rugi Waktu Menyenyakkan Waktu Itu Masalahnya Kembali Kerugiannya Kepada Dirinya Apalagi Kalau Mengatakan Perkataan Yang Diharamkan Oleh Allah Jelas Madorotnya Dosa Dan Ada Akibatnya Oleh itu Jagalah Lisan Anda Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menulis Akan Mencatat Apa Yang Kita Katakan Apa Yang Kita Perbuat Sampai Lintasan Hati Kita Sampai Niat Kita Itu Juga Tercatat Akan Allah Ketahui Akan Allah Yaumatub Lassarair Pada hari Kiamat Itu Akan Ditampakkan Segala Yang Dirahasiakan Jadi Jagalah Lisan Anda Insya Allah Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Pada Malam Ini Cukup Kayaknya Cukup 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 Cukup